Rumah sakit Karyadi ini saat ini masih sebagai rumah sakit pendidikan utama ya Pak Bambang ya, sebagai rumah sakit pendidikan utama Fakultas Kedokteran Undip. Jadi kalau bicara serata pendidikan itu akan ada rumah sakit pendidikan utama, ada rumah sakit pendidikan afiliasi, ada rumah sakit pendidikan satelit. Jadi kami sebagai rumah sakit pendidikan utama sangat-sangat concern. Ini yang terakhir-terakhir ini saya selaku direktur utama juga sedang mempersiapkan betul bagaimana proses pendidikan di Karyadi itu harus berjalan optimal. Sering saya sampaikan secara internal begini Pak Bambang, dokter yang baik itu hanya bisa dihasilkan dari rumah sakit pendidikan yang baik. Jadi kami harus bisa menunjukkan kepada peserta didik yang sekarang ada di rumah sakit dokter Karyadi bagaimana kami mengelola rumah sakit dokter Karyadi ini memenuhi kaedah-kaedah yang ditetapkan. Ya. As one of the best airport management companies in Asia and the pioneer of commercial airport industry in Indonesia since 1964 We are fully committed to managing its airport by upholding the principles of safety, security, services, and compliance To provide more optimal service as well as to support the government's program in improving the national economy, tourism, and infrastructure development acceleration Angasapura One is supported by subsidiary companies Angasapura Logistic Angasapura Property Angasapura Support Angasapura Hotel 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 Saya sekarang sudah bersama dengan seorang alumnus Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gajah Mada, yaitu Dr. Gigi Farikah Hanum M. Kes. Beliau sekarang adalah Direktur Utama RSUP Dr. Karyati Semarang. Apa kabar dok? Alhamdulillah sehat-sehat Pak Bambang. Harus sehat, semuanya harus seimbang. Salah satunya adalah jiwa dan badan yang sehat. Dok, mungkin bisa diceritakan, ketika kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi UGM, kemudian berkarir, saya tidak yakin apakah caratan saya tepat nanti bisa dikoreksi, yaitu di RSUP Karyati, kemudian sempat menjadi Ketua PDGI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, di pusat, kemudian pernah menjabat Ketua Komite Mutu dan Kelamatan di Rumah Sakit Karyati, kemudian pernah menjadi Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan di Kemenkes, sampai akhirnya menjadi Direktur Utama RSUP Dr. Karyati saat ini. Silahkan, Pak Bambang. Ya, saya masuk FKG itu tahun 1983 waktu itu, Pak Bambang. Dengan niatan waktu itu saya sebagai perempuan, kayaknya profesi dokter gigi itu cocok gitu ya. Apa itu, kecil, estetis gitu ya, ngute-ute gitu ya. Sehingga saya, pilihan pertama saya waktu itu memang Fakultas Kedotaran Gigi gitu. Walaupun pada kenyataannya setelah masuk itu ternyata beda gitu ya, Pak Bambang. Setelah masuk itu ternyata kami berhadapan dengan kawat, dengan gip, dengan tang, dengan kegiatan ekstraksi atau pencabutan gigi yang ternyata itu memerlukan tenaga yang besar. Tapi semuanya saya nikmati. Kemudian saya lulus di 88. Alhamdulillah waktu itu lulus angkatan pertama dan kumlot sih waktu itu. Jadi itu yang mungkin mendorong prestasi-prestasi berikutnya gitu. Kemudian setelah lulus dari Fakultas Kedotaran Gigi di tahun 88, cita-cita saya waktu itu sebagai dosen, Pak Bambang. Sehingga saya mencari berbagai macam formasi dan mendapat informasi bahwa di Fakultas Kedotaran Undip itu ada formasi untuk dokter gigi. Sehingga saya larilah ke Semarang, ke Fakultas Kedotaran Undip yang waktu itu memang antara Fakultas Kedotaran dengan pelayanan di rumah sakit dokter Karyadi itu menjadi satu kesatuan. Jadi saya masuk ke situ, walaupun formasi belum dibuka, istilahnya waktu itu saya magang gitu ya. Magang untuk memastikan bahwa formasi itu ada. Beberapa bulan saya magang, ternyata formasi itu nggak ada untuk dokter gigi. Kalau terumumkan oleh pemerintah, ternyata formasi itu tidak ada. Jadi dengan perempuan yang dengan nangis-nangis gitu ya, karena formasi itu ternyata tidak ada. Kemudian saya beralih memilih kemudian pilihan kedua mengabdi di pelayanan kesehatan dan waktu itu di puskesmas, di puskesmas kendal. Kira-kira 20-30 km dari kota Semarang gitu ya. Di kendal selama satu tahun, kemudian itu tadi karena mungkin dari teman-teman profesi di Rumah Sakit Karyadi sejawat-sejawat melihat komitmen dan integritas yang cukup dari saya, saya kemudian dipanggil kembali ke Karyadi setelah saya kurang lebih satu tahun ya di puskesmas kendal tersebut. Jadi kemudian setelah itu saya mengawali karier, merangkak dari bawah gitu ya, sebagai staf medik, kemudian diberi kepercayaan sebagai kasih gitu ya, penanggung jawab, sampai kepala instalasi, sebagai koordinator, sampai kemudian tadi disampaikan oleh Pak Bambang, saya mengawal bagaimana membangun budaya dan mutu keselamatan di Rumah Sakit. Dr. Karyadi sebagai ketua komitmen mutu. Itu karya di Rumah Sakit Karyadi, Pak Bambang. Kemudian sekitar di 2016 memang ada panggilan untuk mengikuti seleksi terbuka di Kementerian Kesehatan dalam posisi Direktur Mutu dan Akritasi. Mungkin karena sepak terjang saya di Rumah Sakit Dr. Karyadi untuk mengawal mutu dan keselamatan pasien itu memberikan hasil yang nyata mungkin ya. Kemudian posisi itu di Kementerian Kesehatan, saya mengikuti kegiatan-kegiatan seleksi terbuka, dan akhirnya saya dipercaya sebagai Direktur Mutu dan Akritasi, dan itu sekitar tiga tahun amanah itu saya pegang, 2016 dan 2019. Jadi mengawal kalau waktu itu di Karyadi secara teknis, bagaimana betul-betul budaya mutu dan keselamatan pasien itu betul-betul terimplementasikan. Setelah di pusat, di Kementerian Kesehatan, saya harus memastikan berbagai regulasi besar itu betul-betul bisa terimplementasikan. Jadi memang sudut pandangnya memang agak berbeda, tetapi itu semuanya insya Allah saya nikmati dan bermanfaat dalam kehidupan pribadi ataupun kehidupan profesi saya. Jadi itu sekitar 2018-2021 ya, mohon maaf. Sampai tiga tahun. Kemudian yang terakhir kemarin, di Agustus 2021, saya diberikan amanah untuk mengabdi kembali ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi sebagai Direktur Utama. Itu kalau tugas dari sisi karier. Tapi kalau dari sisi profesi, Pak Bambang, Alhamdulillah saya selama di Rumah Sakit Dr. Karyadi itu merasa mendapatkan melio yang sangat-sangat positif. Teman-teman profesi yang sangat-sangat luar biasa, timbuk yang sangat-sangat baik. Itu yang menurut saya merupakan salah satu faktor yang kemudian membentuk saya seperti saat ini. Sampai kemudian tugas-tugas keprofesian. Karena tidak hanya berkarir, karir di rumah sakit, tetapi kemudian saya juga menjalankan tugas-tugas kedokteran gigi saya sebagai seorang profesional dokter gigi dengan praktek, tetapi bagaimana saya harus merasa memberi manfaat untuk organisasi profesi. Sehingga sebagai Ketua PDKI Cabang, mungkin dua kali ya, Ketua PDKI Cabang Semarang, dua kali saya jalani, kemudian Ketua PDKI Pengurus Wilayah Jawa Tengah, itu juga sekitar dua kali, kemudian sebagai Ketua Pengurus Besar PBBDKI 2014-2017, itu kemudian juga saya menjadi bagian dari perjuangan hidup saya. Itu Pak Bambang, jadi antara karir, profesi, sampai kemudian saat ini saya masih diberikan amanah sebagai titik pertama di Rumah Sakit Umum Besar Dokter Karya. Indonesia Oke, baik. Baik, dok, nanti yang mengenai PDKI dan profesi dokter gigi kita bahas lagi, saya sekarang mau bertanya mengenai kondisi umum saat ini, Rumah Sakit Dokter Karyadi, pasca, bukan pasca, tetapi ketika pandemi COVID-19 sudah mulai merda ini, situasinya seperti apa? Apakah sudah kembali normal seperti sebelum ada pandemi? Silahkan, dok. Baik. Mulai sekitar 10 hari terakhir ini, Pak Bambang, di Rumah Sakit Dokter Karyadi tidak merawat pasien COVID-19 ya. Jadi, ini alhamdulillah. Jadi, dengan situasi ini, alhamdulillah, Karyadi seluruh lini pelayanan sudah kembali hampir pada kondisi dan situasi di tahun 2019. Pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan gawat darurat, tindakan-tindakan operasi yang ada di kamar bedah sentral kami, pelayanan laboratorium, pelayanan radiologi, ini sudah hampir sama dengan 2019. Sebelum situasi pandemi. Jadi, ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat kepada Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Karyadi memang sudah pulih begitu ya. Tetapi, pada satu sisi, bagaimana kami juga tetap harus waspada, protokol kesehatan secara konsisten harus kami terapkan. Demikian juga pada saat ini, kita semua menghadapi varian Omikron, dan kemudian juga kita bersama menghadapi liburan Natal dan Tahun Baru, sehingga berbagai antisipasi, kami juga melakukan antisipasi-antisipasi tersebut. Ya, baik dok. Jadi, kalau begitu, bagaimana suasana antrian, antrian kamar yang dulu pernah panjang sekali antrian itu? Apakah sekarang masih terjadi? Ya, karena kami ini, Pak Bambang, pusat rujukan ya, Pak Bambang, pusat rujukan, walaupun sistem sudah kami bangun, ada sistem rujukan terbatu melalui sis rute, kemudian ada SPGDT untuk melakukan screening pasien-pasien yang betul-betul membutuhkan pelayanan cepat karena kondisi kegawatan dan kedaruratan, tetapi kapasitas yang kami miliki juga ada keterbatasan, Pak Bambang. Jadi, saat ini kami di Rumah Sakit Karyadi ini memiliki 1067 tempat tidur ya. 1067 tempat tidur dengan bed occupation rate sekitar lebih dari 80 persen. Jadi, turnover-nya memang cukup tinggi, tetapi belum bisa menjawab sepenuhnya tuntutan masyarakat, kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Karyadi. Jadi, antrian masih tetap ada, tetapi kami dengan sistem yang ada, kami harus menetapkan skala prioritas, kami harus memastikan turnover pasien yang ada di rawat inap kami ini berjalan dengan cepat, tetapi sesuai dengan kondisi medik pasien. Jadi, tidak hanya mempercepat turnover, tetapi kondisi medik pasien menjadi perhatian kami, yang itu mudah-mudahan kami bisa melakukan bed management secara baik, dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Karyadi. Bakti kami mahasiswa, gajah pada semua, ku berjanji memenuhi banggilan bangsa. Ya, baik dok. RRSB Dr. Karyadi ini kan, saya melihat istimewa ya, karena langsung di bawah Kemenkes ya, tidak berbeda, ada rumah sakit yang seperti di, besar di Surabaya itu, Dr. Sutomo itu di provinsi. Apakah dengan status itu tidak, apa, fasilitas atau pendanaan anggaran, tidak lebih baik, karena langsung di-enderalih Kemenkes? Ya, sebetulnya kalau dari sisi status, hampir sama ya, antara Sutomo dengan Karyadi. Kalau Sutomo dimiliki oleh pemerintah provinsi, tetapi kalau Karyadi dimiliki oleh pemerintah pusat, oleh Kementerian Kesehatan. Yang menjadi pembeda, Pak Bambang, kami menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU, Badan Layanan Umum. Jadi Karyadi ditetapkan sebagialah salah satu, satuan kerja Kementerian Kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU. Jadi ada fleksibilitas di situ, kami harus memastikan bahwa proses-proses pelayanan berjalan secara efektif, secara efisien, tetapi bagaimana kami juga harus memastikan bahwa fleksibilitas yang kami memiliki menjadikan kami mengelola keuangan ini sesuai dengan kaedah-kaedah proses bisnis yang sehat. Jadi itu mungkin sedikit pembedanya. Jadi kalau kami disampaikan, siapa sih sebetulnya pemilik dari Rumah Sakit Dr. Karyadi? Sebenarnya ada tiga, Pak. Apa yang harus kami acu? Kami harus comply dengan regulasi-regulasi kebijakan-kebijakan yang ada di Kementerian Kesehatan, tetapi kami juga harus mengikuti apa aturan-aturan yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan kami, karena kami tadi sebagai PPK BLU, tetapi pada saat kami menerapkan pola ketenagaan, kami harus mengikuti pola yang ditetapkan oleh fermentan RP. Jadi itu sih. Itu tantangan yang kami hadapi dan itu menurut saya sebagai challenge untuk kami semua agar bisa melakukan proses bisnis yang sehat. Gitu, Pak Pak Pak. Iya, tadi yang dikemulakan oleh dokter adalah fasilitas walaupun sudah seribu lebih bed yang tersedia, masih tetap saja kurang. Jadi maksud saya apa? Tidak mungkin itu kapasitas itu ditambah lagi. Ya, ini mungkin berbedanya dengan industri agak sedikit berbeda, Pak Bambang. Jadi penambahan tempat tidur tentu saja harus diiringi dengan penambahan sarana-prasarana termasuk sumber daya manusia. Nah, ini yang paling susah ini sumber daya manusia. Kalau di bidang pelayanan kesehatan kan itu tidak bisa dibentuk secara tiba-tiba, tidak bisa dirikut dengan serta-merta, tetapi ada proses-proses yang harus kami pastikan bahwa sumber daya manusia yang kami memiliki betul-betul profesional dan kompeten. Jadi itu memang ada tahapan-tahapan. Sejauh ini, pola pengelolaan ketenagaan kami, karena kami tadi menerapkan PPK BLU, ini juga rekrutmen-rekrutmen ini juga tidak bisa penuh seperti swasta. Itu tidak bisa, Pak Bambang. Dari berbagai upaya memang sedang kami lakukan, tapi tampaknya dengan 1067 tempat tidur, kami saat ini merupakan salah satu rumah sakit vertikal yang memiliki tempat tidur yang terbanyak. Dengan rasio lahan dan sebagainya, itu juga menjadi bahan pertimbangan. Bahan pertimbangan. Jadi tampaknya 1067 saat ini sudah optimal. Kami yang akan kami lakukan adalah mempercepat tadi ya, turnover, agar betul-betul bed management ini bisa kami kelola secara lebih efektif dan lebih efisien lagi. Janji Satya Kupaduhi Dharma Bakti Kukipu Pertiwi Di dalam persatuan Iya, jadi lebih ke apa memaksimalkan pengelolaan saja itu. Iya, terus Pak Bapak. Tadi dikatakan bahwa Karyadi ini termasuk yang terbesar, yang besar rumah sakit yang dikelola pemerintah di Indonesia ini. Dan Karyadi termasuk yang sejarahnya cukup panjang, artinya cukup lama. Nah, ini apa yang menurut dokter yang sudah dicapai Karyadi prestasi-prestasinya selama ini? Iya, Pak Tunggu, Pak Bapak. Jadi Karyadi merupakan salah satu prestasi yang menurut kami cukup membanggakan dan ini betul-betul bisa merubah budaya yang ada di rumah sakit dokter Karyadi itu karena kami terakritasi secara internasional gitu ya. Jadi oleh GCA ya. Jadi dengan akritasi itu kami bisa menunjukkan, kami bisa membuktikan bahwa tata kelola klinis kami, tata kelola organisasi kami memang betul-betul memenuhi standar. Itu yang saya kira salah satu dorongan dan salah satu prestasi yang cukup membanggakan Karyadi. Prestasi-prestasi lain, kami salah satu satuan kerja rumah sakit yang memperoleh prestasi WBBM. Itu baru Karyadi, Pak Bambang. Kemudian yang ketiga, WBBBM. Wilayah bebas, wilayah bersih melayani ya. Jadi bagaimana kami integritas, bagaimana tata kelola organisasi kami, bagaimana kemudian kami memberikan pelayanan dari sisi customer, itu betul-betul menjadi unsur-unsur penilaian pada prinsip-prinsip pengelolaan WBBM BD, Pak Bambang. Kemudian juga prestasi-prestasi dari Kementerian Kesehatan, dari Persi, Persatuan Rumah Sakit, kemudian dari lembaga akritasi, itu saya kira pemicu-pemicu lain yang membuat kami tidak pernah berhenti untuk melakukan berbagai macam perbaikan. Jadi pencapaian yang sekarang ada, ini bukan pencapaian yang membuat kami saat ini merasa puas, tetapi kami masih perlu lecutan-lecutan lain agar prestasi-prestasi gerak organisasi itu secara dinamis terjadi peningkatan secara terus-menerus di semua lini yang ada di Rumah Sakit, Dr. Karyadi. Itu Pak Bambang. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang, ASAMPZ-nya serban digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN. Ya, baik dok, beberapa tahun yang lalu saya pernah mewawancarai dirut RAS Karyadi. Salah satu yang disampaikan saat itu adalah persoalan BPJS yang tagiannya menumpuk besar sekali sampai beberapa bulan saat itu. Nah, saya baru saja juga mewawancarai mungkin kolega dari UGM juga dirut BPJS Kesehatan. Belum menyampaikan bahwa sekarang, ya, sekarang nggak ada lagi Pak Bambang tagian-tagian yang menumpuk. Bahkan kami beri dulu, sebelum tagian diverifikasi, kita beri dulu. Nah, kesungguhannya berarti sudah nggak ada wasalah. Nah, sekarang apa yang paling dihadapi sebagai persoalan utama di RAS Karyadi, dok? Terkait dengan pelayanan BPJS ya, Pak Bambangji. Jadi, benar sih apa yang disampaikan oleh Prof. Gufron tadi. Jadi, kalau terkait dengan klaim, Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar ya. Jadi, kami ada tim verifikator internal yang harus memastikan bahwa berkas-berkas klaim, dokumen-dokumen rekamedik sebagai bukti pelayanan-pelayanan kami itu memang kami persiapkan secara lengkap. Tetapi di sisi lain, kami juga harus memastikan bahwa proses-proses asuhan yang kami lakukan adalah proses-proses asuhan yang sesuai dengan standar. Jadi, kebutuhan pelayanan, mid-demand pasien yang datang ke Rumah Sakit Dr. Karyadi itu betul-betul kami penuhi. Apapun jenis pasien kami, termasuk pasien-pasien BPJS. Jadi, kami memberikan pelayanan yang betul-betul optimal untuk bisa menjawab mid-demand dan preferensi pasien. Itu secara internal, Pak Bambang. Kemudian, tadi kami sampaikan ada tim verifikator internal yang memastikan bahwa seluruh dokumen-dokumen terkait dengan klaim, terkait dengan dokumen-dokumen rekamedik, terkait dengan kode rumah sakit, eh, koding-koding dari penyakit, dan lain sebagainya. Itu betul-betul lengkap. Ada memang beberapa hal sedikit-sedikit sih. Sering ada persepsi yang agak berbeda antara BPJS dengan kami dalam menginterpretasikan kondisi pasien. Tapi, kemudian kami ketemukan dan akhirnya juga bisa kami selesaikan. Jadi, klaim pending kami, kemudian unclaim, dan lain sebagainya, Alhamdulillah di Karyadi semuanya berjalan dengan baik. Ya, secara internal kami memang mempersiapkan tadi proses-proses, tetapi secara eksternal kami juga berdiskusi, bertemu secara baik dengan BPJS Kesehatan untuk mengantisipasi dan untuk mencari solusi yang terbaik pada permasalahan-permasalahan kecil yang saat ini sedang kami hadapi. Itu saja sih, Pak Bapak. Jawa seluruh bangsa ku Ku jenjung kebudayaanmu Kejayaanmu Santara Baik, dok. Alain adalah mengenai manajemen sumber daya, yaitu kebijakan pekerjaan para dokter. Nah, para dokter di RS Karyadi, saya tidak tahu, nanti tolong juga dijelaskan, dituntut supaya lebih konsentrasi melayani di rumah sakit Karyadi, sehingga tidak terlalu banyak juga bekerja di rumah sakit lain. Nah, ini beberapa rumah sakit mulai mengeluh, jadi kekurangan tenaga-tenaga yang profesional. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di manajemen rumah sakit dokter Karyadi? Ya, baik, Pak Bambang. Jadi, tadi seperti di awal kami sampaikan, Karyadi ini sebagai rumah sakit pemerintah yang memang harus menerapkan beberapa regulasi-regulasi yang ada. Dari Kementerian Kesehatan, dari Permain Pan-RB, dari Kementerian Keuangan. Salah satunya yaitu tentang menerapkan PP tentang misalnya, misalnya ya, tentang disiplin kepegawaian. Itu misalnya seperti itu. Kemudian di sisi lain, kami harus bisa menjaga dan mengembangkan kompetensi rumah sakit umum pusat dokter Karyadi. Kalau bicara tentang kompetensi korporat, kompetensi rumah sakit, bagaimana kami harus memastikan sarana, prasarana, alat kesehatan, termasuk sumber daya manusia kami, itu adalah sumber daya manusia yang optimal. Karena itu merupakan aset kami, Pak. Aset yang kami tumbuh kembangkan, kami persiapkan sedemikian rupa, misalnya saja bicara tentang SDM, bagaimana proses-proses pendidikan formal yang sudah didapatkan oleh tenaga-tenaga kesehatan, termasuk dokter ini. Kemudian juga kami dorong untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi berikutnya. Kami memfasilitasi berbagai pendidikan, berbagai kegiatan CPD, Continuous Professional Development, untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas serta kompetensi seluruh tenaga kesehatan yang ada. Jadi itu merupakan aset. Jadi aset itu betul-betul harus kami optimalisasi, istilahnya seperti itu. Ini yang menjadi trigger, kalau mungkin isu-isu di luar, yang sekarang agak rame kan tentang monoloyalitas. Jadi kami harus memastikan bahwa aset kami itu bisa kami optimalkan di Rumah Sakit Dr. Karyadi, seandainya pun ada institusi lain yang kemudian ingin memanfaatkan dalam tanda petik tenaga-tenaga, aset-aset yang sudah kami bentuk, itu ada mekanisme yang kami bangun, Pak Bambang. Perlu kerjasama antar institusi, dengan kerjasama ini kita bersama-sama bisa memonitor bagaimana kinerja aset-aset kami yang dimanfaatkan oleh institusi lain, tetapi di lain pihak kami juga bisa memantau apakah kemudian aset-aset kami yang dimanfaatkan oleh institusi lain ini masih bisa optimal di Rumah Sakit Dr. Karyadi atau tidak. Jadi itu, semangat itulah yang membuat kebijakan tentang, kalau kami sebetulnya bukan menyebut sebagai kebijakan monoloyitas, tetapi kebijakan bekerja di luar Rumah Sakit Dr. Karyadi bagi staff yang ada di Rumah Sakit Dr. Karyadi saat ini. Jadi ada payungnya, Pak Bambang, payung antar institusi yang itu akan melindungi tenaga-tenaga kami, aset kami pada saat ditugaskan di institusi lain, kami bisa memantau dan bisa memahami bagaimana kinerjanya, dan kami juga harus memastikan bagaimana aset-aset kami yang ada di luar itu memperoleh hak sesuai dengan apa yang seharusnya diterima. Jadi itu sih sebetulnya latar belakang kenapa kebijakan itu dikembangkan di Rumah Sakit Dr. Karyadi, tetapi juga hampir di seluruh, menurut saya hampir di seluruh rumah sakit sebetulnya intinya juga sama sih, Pak Bambang. Intinya juga sama ya, bagaimana kita bisa mengoptimalisasi aset yang kita miliki bersama, termasuk aset sumber daya manusia. Baik dok, tetapi sekaligus konsekuensinya juga dipenuhi oleh Rumah Sakit Dr. Karyadi. Saya mendengar juga bahwa fasilitas, kejahteraan itu disesuaikan dengan kebijakan itu. Bagaimana, Pak? Betul, jadi ada, jadi kalau kita bicara tentang reward, sepertinya tidak hanya masalah finansial ya, Pak Bambang. Jadi dari sisi remunerasi, karena semua yang kami dapat itu kan akhirnya juga kembali kepada staff kami, kepada karyawan kami. Tentu saja dengan pola-pola pengelolaan keuangan yang sudah diterapkan dan ada fleksibilitas disitu ya, ada remunerasi gitu ya. Tetapi ada penghargaan-penghargaan lain yang tadi saya sampaikan, bagaimana kami memfasilitasi pendidikan, pelatihan gitu ya. Kami juga bagaimana memberikan penghargaan kepada staff kami yang misalnya saja melakukan publikasi secara internasional ataupun nasional. Nah, hal-hal itulah yang kemudian menjadi bagian reward yang kami berikan kepada seluruh staff yang ada di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Termasuk bagaimana kami harus menyentuh hati gitu, Pak Bambang, kalau boleh dikatakan ya. Jadi kami di pelayanan ini kan tidak hanya bicara antara, tidak hanya sekedar memberikan resep berhenti gitu ya. Tidak hanya sebatas menanyakan bagaimana kondisi pasien kemudian semuanya sudah selesai. Tetapi bagaimana kesiapan kami, hati kami, seluruh karyawan yang ada di Rumah Sakit Dr. Karyadi ini memberikan hatinya pada saat memberikan pelayanan kepada seluruh customer kami, termasuk kepada pasien-pasien kami. Tidak ada pembeda kepada kami, Pak Bambang, siapapun pasien kami, apakah itu pasien kelas 3, apakah itu pasien kelas 1, apakah itu pasien JKN, pasien NJKN, pada saat kami bicara tentang kondisi medik, pelayanan yang kami berikan sesuai dengan standar yang sama. Kondisi medik ya, walaupun fasilitas-fasilitas lain, ya kalau ada kursi yang berbeda, kemudian ada luasan ruangan yang berbeda, itu kan sebagai fasilitas. Tetapi, tindakan medik harus sama pada saat kami memberikan pelayanan apapun latar belakang pasien yang datang di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Baik, dok, saya melanjutkan tadi, di awal, bahwa sebelum mempunyai Rumah Sakit sendiri, Fakultas Kedokteran Mbib itu kan, kalau nggak salah menjadikan RS Karyadi itu sebagai Rumah Sakit Pendidikan saat itu, sangat menjadi satu. Nah, sekarang Undip sudah mempunyai Rumah Sakit sendiri. Bagaimana sekarang hubungannya dengan Rumah Sakit Dr. Karyadi? Rumah Sakit Karyadi ini saat ini masih sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama, ya Pak Bambang, ya? Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Undip. Jadi, kalau bicara serata pendidikan itu, akan ada Rumah Sakit Pendidikan Utama, ada Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi, ada Rumah Sakit Pendidikan Satelit. Ya, jadi kami sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama, sangat-sangat concern. Ini yang terakhir-terakhir ini, saya selaku Direktur Utama, juga sedang mempersiapkan betul bagaimana proses pendidikan di Karyadi itu harus berjalan optimal. Sering saya sampaikan secara internal, begini Pak Bambang, dokter yang baik itu hanya bisa dihasilkan dari Rumah Sakit Pendidikan yang baik. Jadi, kami harus bisa menunjukkan kepada peserta didik yang sekarang ada di Rumah Sakit Dokter Karyadi, bagaimana kami mengelola Rumah Sakit Dokter Karyadi ini memenuhi kaedah-kaedah yang ditetapkan. Good Corporate Governance, Good Clinical Governance. Karena apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang didapatkan oleh adik-adik peserta didik yang sekarang ada, itu akan melekat menurut saya, Pak Bambang. Akan melekat pada saat nanti peserta didik ini sudah menyelesaikan pendidikannya dan kemudian mengabdi kepada profesinya. Jadi, ini harus betul-betul kami bangun. Saya sampaikan kepada teman-teman dokter ya, DPJP, DPJP yang kami istilahkan. Profesionalismenya, etikanya, disiplinnya, itu harus betul-betul dikedepankan. Karena kita tidak hanya memberikan pelayanan di Rumah Sakit Dokter Karyadi, tetapi kami juga harus memberikan contoh bagaimana menjadi dokter yang baik. Itu bedanya, Pak Bambang. Dan itu menjadi tantangan dan mudah-mudahan tantangan ini bisa kami jawab terkait dengan status kami sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama. Lebih dari seribu peserta didik PPDS ya, dokter spesialis ada di Rumah Sakit Dokter Karyadi. Jawa seluruh bangsa ku Ku jenjung kebudayaan ku Kejayaanmu santara Baik dok, nah sekarang yang menyangkut profesi kedokteran gigi, termasuk dokter pernah menjadi memimpin Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Nah sekarang kira-kira apa yang masih menjadi problematika gitu ya. Salah satu yang saya dengar adalah banyak tindakan atau pelayanan dari dokter gigi ini yang tidak bisa di-cover oleh BPJS. Sampai sekarang masih ada soal seperti itu. Ya, Pak Bambang. Yang disampaikan Pak Bambang tadi memang benar ya. Jadi, apa yang di-cover oleh BPJS ya. Sebenarnya itu BPJS meng-cover itu juga ada regulasi besarnya dari Kementerian Kesehatan. Jadi, adalah kompetensi-kompetensi dasar gitu ya. Kebutuhan-kebutuhan dasar yang diperlukan oleh masyarakat itu yang kemudian dijamin atau sebagai paket benefit pelayanan kesehatan dasar. Gigi ya untuk masyarakat. Tapi pada saat masyarakat ini membutuhkan pelayanan lanjut karena tidak cukup diberikan pelayanan di fasilitas atau FKTP, fasilitas pelayanan kesehatan primer. Itu ada mekanisme rujukan kok, Pak Bambang. Ada mekanisme rujukan. Memerlukan tindakan bedah, memerlukan tindakan perawatan syarab. Itu proses rujukan itu bisa dijalankan. Walaupun memang untuk tindakan-tindakan estetik, misalnya tentang perawatan ortodonsi, kemudian penambalan dengan teknik-teknik ini memang itu tidak, saya kira sama halnya ya, secara global juga tidak di cover oleh siapapun penjamin asuransi. Jadi itu kalau dari sisi jaminan kesehatan. Tapi kalau dari aspek yang lain, tantangan yang sekarang ada, menurut saya memang distribusi dokter gigi yang tidak merata ya. Jadi masih terkonsentrasi pada kota-kota besar, pada pulau-pulau di Jawa, daerah-daerah timur, daerah-daerah pinggiran, itu distribusinya itu memang sangat-sangat minim. Termasuk sebetulnya karena profesi dokter gigi itu adalah profesi yang padat modal ya Pak Bambang ya. Bahan habis pakai, dental unit, dan lain sebagainya. Jadi termasuk bagaimana komitmen dari pemerintah, pemerintah daerah untuk bisa memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Tetapi itu tadi ya, kepada adik-adik dokter gigi itu ya, kita kan merupakan, kita harus bisa memberikan kontribusi konkret di dalam pembangunan kesehatan gigi. Jadi saya sering sampaikan kepada adik-adik junior gitu ya, cari cerita gitu ya, dari bagian pengabdian ini gitu ya, dengan mengabdi di daerah yang betul-betul membutuhkan kita. Tidak, jangan berpikir setelah lulus, di klinik besar, di kota besar, itu ceritanya enggak ada Pak. Besok kalau kita sudah dengan anak cucu gitu ya, ceritanya beda. Militansinya itu tidak bisa kita ceritakan. Tapi kalau kita bisa menyampaikan, wah dulu babat alas, dari tidak ada pasien, tidak ada lampu, sampai kemudian bisa memberikan pelayanan secara konkret. Nah, itu bagian yang saya... Jawa seluruh bangsa ku, ku jenjung kebudayaanku, kejayaanmu santara. Ini kan menarik nih, pelayanan gigi ini kan, kalau menurut saya ya, saya orang awam, kan pada hakikatnya kan perawatan sebenarnya, bukan pengubatan. Jadi kalau misalnya gigi berlubang, itu kan akhirnya memang harus ditambal kalau ingin dipertahankan. Jadi tidak sekedar rasal dicabut saja. Nah, kalau di daerah-daerah terpencil, fasilitasnya tidak ada, kemudian biayanya terbatas, kan berarti enggak bisa dilayani. Ya, tadi mekanisme penjaminan dari pemerintah, kan mekanisme itu sebetulnya bisa kita manfaatkan. Tetapi sebetulnya di luar tindakan-tindakan kuratif di daerah itu, yang penting adalah tindakan-tindakan promotif dan preventif. Gitu kan? Itu, itu ya. Jadi bagaimana kita mengedukasi agar masyarakat hidup sehat, paham tentang bagaimana merawat kondisi kesehatan giginya, bagaimana lingkungan itu harus kami, harus kita bangun bersama agar betul-betul budaya hidup sehat, itu bisa kita peroleh, itu merupakan bagian dari proses-proses asuhan yang harus kita lakukan. Jadi tidak hanya bicara tentang treatment sebetulnya, tapi promotif, preventif itu juga menjadi bagian dari tugas seorang, profesi seorang dokter. Pak Ibu, ini sambil yang terakhir ya, saya kaitkan sudah wawancara lebih dari 40 alumnus UGM yang mengatakan bahwa memang semangat UGM itu yang menjadikan mereka harus siap ditempatkan di mana saja, termasuk di daerah-daerah terpencil ya. Tadi sudah dokter kemukakan bahwa banyak hal yang harus dilakukan, yaitu usaha promotif, preventif yang mesti harus lebih diberikan di daerah-daerah tadi yang jauh dari kota besar. Nah mungkin ada saran yang lebih konkret untuk memwujudkan nilai-nilai UGM tadi kepada para mahasiswa atau bahkan alumni baru yang akan mengapti di profesinya, terutama di kedokteran, lebih khusus lagi di kedokteran gigi. Silahkan dok. Ya kalau saya sih, yang pertama memang do the best Pak ya. Do the best. Berikan yang terbaik gitu ya. Pada saat kita belajar, do the best-nya adalah seluruh potensi yang kita miliki itu dimanfaatkan sebesar-besarnya. Gali sebesar-besarnya seluruh potensi-potensi yang ada pada saat kita menjalani proses pendidikan. Tetapi pada saat kita sudah terjun di profesi, do the best-nya juga seperti itu. Kembangkan profesionalisme kita, kita tidak cukup hanya memiliki ijazah, tetapi tentang skill, tentang attitude, tentang kompetensi, tentang knowledge, itu harus ditumbuh kembangkan secara terus-menerus. Tidak boleh berpuas diri pada satu titik, tetapi kita harus menjangkau lebih tinggi lagi untuk memastikan kita ini bisa berarti untuk masyarakat luas, bisa memberikan kontribusi secara konkret untuk bangsa dan negara. Dengan apa yang kita miliki untuk terus ditumbuh dan dikembangkan. Jawa seluruh bangsa ku Ku jenjung kebudayaan ku Kejayaanmu santara Ya, terima kasih sekali Dr. Gigi Warikah Hanum M.Kes, Direktur Utama RSUB Dr. Karyati Semarang, yang sudah memberi pencerahan informasi tentang rumah sakit Karyati, profesionalisme, termasuk memberi semangat kepada para mahasiswa, para calon Dr. Gigi, bagaimana mengerti sebaik-baiknya di masyarakat. Kali lagi, terima kasih dan sukses terus, dok. Teruwan, Pak Bapak Bang, sukses Kuki, sukses sehat dan tetap tangguh. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dok. Suka nginjang, salam sehat untuk semuanya. Teruwan. Terima kasih, dok. Terima kasih, dok. Terima kasih, dok.